Berikut ini cara menghidupkan senter HP Infinix dan cara mengatasinya jika error. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini, bagi kalian yang masih pemula menggunakan Infinix, rata-rata HP Infinix itu place-nya ada 2 di kameranya, kemudian di depan ini. Jadi untuk menghidupkan berikut, kalian bisa cari di bagian panel notifikasi ini, cari menu senter, kalau tidak ada bisa pilih di sini, dan kalian lihat di bawah, seperti itu. Jadi untuk menghidupkan senter dengan normal seperti ini, cukup sentuh lampu senter ini, nah itu kan sudah aktif yang namanya senternya. Kalau ingin keduanya, depan dan belakang, kalian tekan lama di senter ini. Hidupkan dulu, tekan lama, Nah, di sini kan ada yang namanya cahaya 360. Pilih, nah, itu depan dan belakang juga ikut aktif. Kemudian, tekan lama, pilih lampu depan. Nah, yang ini cuma nyala yang depan, yang belakang tidak. Kemudian kalau kendalanya tidak bisa dihidupkan, kalian bisa tekan lama bagian ini, bagian tombol powernya. Kalian matikan dulu HP-nya. Matikan dulu, lalu kalian hidupkan ulang, coba kalian aktifkan senternya. Kalau tidak aktif juga, lakukan tes. Biasanya kalau modulnya itu sudah rusak, kalau kita tes, tidak nyala, nah itu harus diganti. Caranya buka menu telpon, kemudian ketik bintang pagar 90. Pagar. Kemudian pilih correct, yang ini. Dan pilih manual test. Nah, untuk senter, pilih yang torch, torch yang ini. Dan ini ada untuk senter belakang, seperti ini. Ini untuk senter belakang juga. Ini untuk senter depan. Nah, seperti ini. Kalian tes saja, modulnya apakah aktif atau tidak. Kalau ini pakai tes ini aktif, kalian harus reset HP-nya, supaya sensornya itu bisa diaktifkan dari sini. bisa ketik atur di sini. Ketik atur. Nah, seperti ini. Tapi reset ini hanya opsi terakhir saja. Kalau memang senternya tidak bisa dihidupkan, meskipun sudah diuji dan hidup. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.